Wali Kota Medan, Bobi Nasution tiba di kantor DPP-PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 6 November 2023. Pantauan apa khabar, Bobi tiba sekitar pukul 15.48 waktu Indonesia bagian Barat. Gadirannya untuk memenuhi panggilan DPP-PDIP usai menyatakan dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Bobi datang menggunakan mobil Hyundai Palisade. Di dalam mobil tergantung seragam PDI perjuangan yang dibungkus plastik. Saat disapa wak media, Bobi menurunkan kaca mobilnya. Bobi mengaku belum mengetahui topik yang akan dibahas. Mas Bobi, ada apa aja sih mas yang dibahas pada hari ini? Belum tahu nih, mas dulu ya. Bentar, Pak. Pada kesempatan itu, Bobi menjelaskan jika dirinya akan bertemu sekjen PDIP Hasto Cristianto. Nanti saya masuk dulu. Bumang Pako, mana Pak Pak Sekjen? Ini Pak Sekjen. Sebelumnya, Minggu 5 November 2023, Bobi Nasution mengikuti arahan sukarelawan rumah kolaborasi Bobi Nasution yang mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Usai mengadiri pemanggilan DPP-PDIP, Bobi membenarkan jika dirinya sudah bertemu dengan Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Komaruddin, Mertubun. Ya nanti, dalam beberapa hari lagi. Jadi keputusannya gimana, Pak? Saya sudah. Dari PDIP-nya gimana, Pak? Dari PDIP-nya gimana, Pak? Diketahui pasangan capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang atau PPP, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Serta Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Di hadapan DPP-PDIP, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan klarifikasi terkait dukungannya kepada Prabowo Supiantogi, Brandra Kebumi Ngeraga. Devaldi melaporkan untuk apa khabar.